Kita pernah mengingat pidato Bapak Presiden mengenai Thanos. Kuatan besar yang ingin menghancurkan dunia. Karena itu pada saat itu kita perlu Avengers. Akhirnya ada film End Games waktu itu. Dimana tokoh-tokohnya mati. Salah satu yang saya favorit Bapak Presiden, Black Widow juga meninggal waktu itu. Teknologi tidak bisa terhelakan. Dan dunia baru akan kita hadapi. Karena itu kita perlu superhero baru. Sekarang Marvel sudah membuat dunia baru lagi. Yaitu Eternals. Dengan musuh yang jauh lebih besar. Sama seperti yang terjadi hari ini. Seluruh dunia menghadapi tekanan. Yaitu dengan globalisasi pasar yang makin terbuka. Distruksi ekonomi yang juga bisa menggantikan manusia dengan robotik. Pekerjaan dengan yang lainnya. Dan kesempatan usaha juga berubah. Belum lagi tekanan kepada kesehatan. Ini artinya apa? Ekosistem pun berubah. Kita harus mempunyai ekosistem sendiri. Roadmap sendiri dunia Indonesia. Bukan dunia orang lain. Kita harus memastikan ekosistem ini yang menang. Karena itu perlu superhero baru. Di Eternals, kalau dulu kita bicara Hulk Thor, Captain America, Iron Man. Sekarang kita bicara superhero yang jauh lebih powerful. Ada Icarus. Ada Tena. Karena musuhnya juga jauh lebih berat. BUMN menyadari. Kita yang merupakan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia sekarang mendorong. Bagaimana super-super hero baru yang ada di depan kita. Ini yang bisa melawan tantangan baru. Tantangan dari banyak pihak yang tentu tidak mengingankan kita terus maju. Kita membuat Merah Putifan. Merah Putifan ini kita akan fokus kepada Sunicorn. Calon unicorn. Dan kita juga berharap semua swasta masuk ke ekosistem dari pendanaan ini. Karena kita juga sudah mengajak Sovereign World Fund Indonesia INAH untuk masuk yang lebih besar. Untuk unicorn menuju Dekakon. Saya sangat menghargai apa yang telah digagas oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir dalam menyiapkan sebuah pendanaan Merah Putifan. Yang ini nanti akan memberikan suntikan kepada sunikon-sunikon agar bisa melompat ke level yang lebih tinggi. Saya tadi di ruang tunggu menyampaikan ini tidak bisa BUMN sendiri. Swasta juga harus ikut bergabung di dalam Merah Putifan ini. Kemudian Indonesia Investment Authority juga masuk ke sini. Sehingga semakin tersiapkan sebuah dana yang besar yang ingin kita pakai. Saya sangat menghargai apa yang telah dikerjakan oleh Pak Erick Thohir dalam menyiapkan Merah Putifan ini.